Pemirsa Kejaksaan Agung berhasil mengungkap banyak kasus korupsi, kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Group dengan tersangka Surya Darmadi bahkan menjadi rekor korupsi terbesar yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Agung. Selain itu ada juga bersih-bersih korupsi di perusahaan plat merah BUMN hingga kasus dugaan korupsi yang menyulitkan kehidupan rakyat seperti minyak goreng turut menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung. Dan tidak lupa penerapan restoratif justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga menunjukkan betapa humanisnya hukum ke masyarakat kecil. Dan kita akan langsung berbincang bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Sanityar Burhanuddin. Selamat malam Pak Burhan. Selamat malam Pak Burhan. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Metro TV Pak Burhan. Baik, Pak Burhan dalam beberapa kasus Kejaksaan ini kan mulai memasukkan unsur kerugian perekonomian negara selain unsur kerugian negara. Kenapa ini perlu dimasukkan? Ataupun kenapa ini perlu diterapkan? Betul, Pak. Sebenarnya dari dulu kita menginginkan itu tetapi dasar hukumnya memang belum. Tapi dengan undang-undang baru kemudian ada kasus-kasus tertentu yang menjadi jurispendensi kita bisa menggunakan tentang perekonomian negara ini. Karena akan lebih mengena bila kita kenakan itu. Karena ini akan menyangkut bagaimana sesuatu itu dipulihkan. Oke. Dan ini kemudian coba diterapkan di kasus yang menjerat Duta Palma. Nah ini bisa jelaskan bagaimana kemudian angka fantastis kerugian perekonomian negara akibat kasus ini? Tapi sebelumnya itu sebenarnya gini, Mbak. Bukan yang pertama loh untuk kasus perekonomian negara kita terapkan di situ. Ada kasus biacukai. Itu sudah ada putusan Mahkamah Agung. Maka kami lakukan ini. Kedepan kita akan gunakan tentang kerugian perekonomian negara ini. Dan memang sangat besar karena memang yang dihitung itu sangat-sangat kompleks sekali. Dan yang memerlukan para ahli. Dan awalnya memang 104 ya. Pada waktu itu kemudian kami minta BPKP untuk betul-betul realnya berapa sih. Maka ditemukanlah sekitar 8-6 gitu. Oleh karena itu ada perubahan ataupun revisi mengenai nilai ataupun unsur kerugian perekonomian negara. Mungkin bisa juga dijelaskan kepada publik apa sih sebetulnya perbedaan mendasar ketika kemudian dijelaskan memasukkan unsur kerugian negara ataupun unsur kerugian perekonomian negara. Banyak sekali. Kalau kerugian negara real yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Tetapi perekonomian negara sangat banyak. Misalnya aja hutan itu tadinya hutan lindung digunakan oleh misalnya oleh terdakwa. Dan dia harus mengembalikan realisasinya. Itu banyak impact-impact yang dari perbuatan-perbuatan itu akan menjadi perekonomian negara kerugiannya. Oke. Nah ini mengenai kasus Duta Palma sendiri. Ketika kemudian kita mengenalkan kerugian perekonomian negara, ini kan kejaksaan juga getol kemudian memburu aset pelaku korupsi. Di kasus Duta Palma aset kemudian yang diburu ataupun disita mencapai 20 triliun rupiah. Nah ini apakah kemudian memang upaya dari kejaksaan juga untuk memiskinkan koruptor seperti itu Pak? Ya langkah itu pasti iya. Jadi kita coba memang kita mencoba untuk memiskinkannya gitu. Tadi bukan suka miskinkan lu ya. Suka miskin itu LP di situ. Tapi ini betul-betul kita akan coba untuk memiskinkan orang-orang pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini. Oke. Nah ini kembali kepada kasus Duta Palma mengenai kerugian yang kemudian ditentukan adalah 86,5 triliun rupiah. Bisa kemudian spesifik dijelaskan Pak bagaimana menentukan kerugian 86,5 triliun rupiah ini? Sebenarnya yang untuk perhitungan itu ada di BPKP. Jadi kami kita kerjasama dengan BPKP tapi data-data itu kami serahkan ke BPKP dan BPKP untuk menghitungnya. Karena auditor utama yang bisa untuk jadikan alat bukti adalah hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP. Kemudian sebenarnya BPK, BPKP itu yang paling utamanya untuk pemeriksaan kerugian negara. Oke. Nah ini jika kita mengacu pada kasus Duta Palma kan selama ini penanganan perkara pidana korupsi oleh Kejagung ini kan dengan delik pasal 2 dan 3 dan selalunya. Dan umumnya mengacu pada perhitungan kerugian negara. Ini kemudian ada perhitungan kerugian perekonomian negara. Ini sebetulnya apa yang coba dikejar oleh Kejaksaan Agung dan bagaimana pembuktiannya? Sebenarnya kalau pembuktian-pembuktiannya yang pastinya kami akan menggunakan para ahli. Di situ kan dutup ahli tata ruang, kemudian juga ahli untuk topografi. Semua kita ahli-ahli ini kita periksa dan perhitungan perhitungan yang kata ahli ini loh akan menimbulkan kerugian negara ini. Itu menjadi perhitungan di BPKP. Oke, ya PT Duta Palma ini menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia yang kemudian diungkap oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Nah kita bergeser pada kasus dugaan korupsi yang lain Pak, korupsi ekspor CPO ataupun dugaan ekspor CPO ini. Untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah misalnya, kenapa kemudian seorang menteri harus merekrut konsultan swasta seperti itu? Hmm, kasus ini sedang berjalan Pak. Jadi kami memang tidak bisa bicara sampai ke dalam. Tapi yang pasti nanti bisa didengar di dalam persidangan. Karena persidangan terbuka ini. Oke. Tapi sebetulnya bagaimana pertanggung jawaban seorang menteri, misalnya mantan menteri perdagangan mengenai hal ini Pak? Ya, kita juga justru di situ kami mempertanyakan, apa keberadaan LCW, keberadaan dia di dalam untuk mengambil suatu kebijakan. Itu yang menjadi pokok utamanya. Dan ini kemudian sedang di dalamnya? Kita akan di dalamnya, di dalam sidangan kita akan kita ungkap. Baik, selain mengenai kasus dugaan ekspor CPO yang kemudian menjadi sorotan publik, publik juga melihat ini nampaknya Kejaksaan Agung ini sangat concern terhadap BUMN. Karena ada banyak kasus yang saat ini digarap oleh Kejaksaan Agung. Misalnya saja Jiwasraya, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Adikarya, Waskita Beton, hingga PLN. Apa sebetulnya yang melatar belakangnya ataupun alasan utama Kejaksaan Agung melakukan aksi bersih-bersih BUMN ini Pak? BUMN ini adalah perusahaan milik negara. Dan hukumnya adalah kita wajib untuk memeliharanya. Dan dari kacamata yang kami lihat bahwa masih banyak BUMN yang memang melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang terselah. Dan kita kerjasama dengan kementerian, kita bersih-bersih. Dan selain bersih-bersih, kami ini ada kewajiban kami untuk ikut serta dalam penata ulangan. Ikut serta dalam restrukturisasi supaya tidak terjadi lagi BUMN ini menjadi sarang korupsi. Oke, nah ini berdasarkan penemuan Kejaksaan Agung kan korupsi pengadaan di Garuda ini merugikan negara sekitar 8,8 triliun rupiah. Selain Garuda ada juga korupsi di PT. Waskita Beton Prikas dan PT. Krakatau Steel yang mungkin ini masih berlanjut ya Pak? Karena kemudian masih banyak tahap penyelidikan. Nah sejauh ini perkembangan penanganan kasus ini seperti apa? Untuk Garuda untuk tiga tersangka. Sudah, kita akan segera sidangkan. Kemudian untuk ada dua lagi, kita sedang lagi kita dalami, yang dua ini akan kena dan ada statusnya adalah tahanan di KPK. Itu sudah terpidana. Jadi kita memang terus akan kita ungkap sehingga kita dapat mengetahui apa sih penyebab terjadinya itu. Dan bagaimana kita akan meminta BUMN untuk perbaiki-perbaiki sistemnya. Dan perbaiki ini kami juga ikut di situ. Kami dilibatkan di situ. Yang tujuannya adalah jangan sampai terulang lagi. Terjadinya korupsi di Garuda. Itu Garuda. Tapi di semua angka ini. Kenapa? Tadi setiap Mbak Aras sampaikan. Tadi di Wasraya. Kemudian sebenarnya ada Asabri. Tadi tidak disebutnya Asabri. Itu gitu. Di Wasraya kami kirim tim. Jadi ada bidang kami di Perdata dan Tata Usaha Negara. Itu ikut serta di dalam strukturisasi. Bagaimana perbaikan-perbaikan di Wasraya ini sehingga kedepannya tidak terulang lagi. Karena ini kan banyak dana-dana masyarakat terutama pensiunan. Yang dikelola oleh Wasraya. Yang tentunya pensiunan ini mengharapkan setiap bulan itu dapat menerima. Menerima pembayaran dari di Wasraya. Yang terjadi adanya korupsi sehingga terhenti pembayarannya. Oke. Ini masih mengenai BUMN Pak Burhan tapi spesifik ke korupsi di Waskita Beton. Salah satu tersangkainya adalah Hasnaini Muina yang kerap disapa sebagai wanita emas. Kemudian sudah dijemput paksa petugas untuk menjalani pemeriksaan. Ini bagaimana keterlibatannya? Bagaimana perannya Pak? Keterlibatannya sebenarnya dikerjasama dengan orang-orang Waskita Beton. Itu ada pekerjaan yang sebenarnya pekerjaannya tidak ada. Big tip. Kemudian uangnya dikirim, dikembalikan lagi. Dan dia mendapat keuntungan dari situ. Oke, seperti itu. Nah, ini juga kita masih akan banyak membahas mengenai kasus-kasus yang juga menjadi sorotan publik. Di antaranya adalah bagaimana kesiapan-persiapan dari pihak kejaksaan dalam menghadapi persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdisambo. Tapi kita akan membahasnya setelah kita ikuti jodoh berikut terlebih dahulu. Terima kasih.